kan banyak cewek-cewek di luar sana, kenapa dia? iyaa kayak boost my confidence dia kalo aku suka bilang kemudian, janda terhormat karena kayaknya ada keraguan kira-kira dari it's okay, tell the truth kepikiran aja kali, tapi ya ragu kayaknya such a strong word kalo ragu ya dia bujang, dia single, dia gak punya beban apa-apa dia punya keluarga yang bahagia kalo misalnya nanti kita apa ya duduk di meja makan kayaknya lumayan apa ya minder mungkin gitu enggak sih, takut diri jodoh atau gak jodohnya nanti ke depan setidak-tidaknya dia datang untuk menutup beberapa lubang yang ada di hati aku plus trauma yang ada di kepala aku nih, aku nih udah turun berat badan satu setengah kilogram semenjak direkomendasiin sama Giselle sama Tanya Geraldine untuk minum Go Fiber Go Fiber ini mengandung probiotik yang bagus buat pencernaan dan mengandung ekstrak buah-buahan dan sayur-sayuran yang bagus buat pencernaan kita nih ya, caranya tinggal pakai saset satu saset ini kita tuang dengan air 150 miligram dan bukan cuma bikin pencernaan kita bagus berat badan aku jadi turun juga baik buat mengurangi kolesterol dan menjaga kesehatan jantung kita nih ya, isi Go Fiber manjur Go Fiber hmm, rasanya enak lagi minum Go Fiber ya guys mau lihat dong mukanya gantengnya kayak apa bukain maskernya dong kak masa aku kayak nonton Zoro kalo kayak begini gak keliatan kan prokes gitu yaudah aku gak ngomong kamu langsung buka biar netizen bisa bentar aja bentar aja biar terpuaskan oh my god Jeremy Richel ya Richel Richel pria yang akhirnya berhasil mengobati luka hatimu dan menemani kamu moga-moga sampai selama-lamanya gitu ya amin, amin, amin kita jojoan ya kayak musuhan sih nih hmm kak kisahnya ratu begitu membuat seluruh Indonesia tersentuh tapi sekarang semua udah bahagia karena sudah berhasil menemukan tambatan hati yang baru thanks kak lakini amin aku seneng banget tuh gak waktu itu walaupun cuma ngeliat tangannya doang ya pinter lu ya kisahnya tangannya doang gak taunya aslinya ganteng banget oh itu aja iya karena kan gini no face no case gitu kan takut-takutnya apa yang aku punya sekarang diganggu mungkin ada trauma-trauma seperti itu tentunya dong diganggu sama cewek lain atau diganggu sama oh iya gitu gitu ditambah lagi kebetulan pasangan aku itu tidak terlalu apa ya bukan tidak terlalu memang tidak suka emm pasangan kamu yang ini kan siapa lagi cuma ada dia doang tidak suka untuk terlalu diekspos iya karena dia ada keluarga ada pekerjaan ada hal-hal yang prinsipnya dia itu bertolak belakang dengan kamera gitu oh gitu ya yes tapi sekarang akhirnya mungkin karena memang netizen pengen penasaran kan ya siapa sangat ini eksklusif di dapur bincang online wow last minute ini ya Kak boleh ceritain gimana ceritanya ketemu sama Kak Ratu mau kamu apa aku yang cerita Ratu lebih lancar kayak ngomongnya tapi kamu tambahin ya udah bosan dengerin dia kamu mesti ngomong dulu jadi ketemu di cafe oke terus dikenalin teman ya udah lanjut iya jadi pas dikenalin gimana ceritain dong kan kita kepo ya penasaran gak sih gitu kok ini cewek siapa sih gitu jujur saya gak tau sih dia siapa dulu gak tau gak tau sama sekali not even pernah denger beritanya enggak gak pernah atau nonton di Denny Sumargo apalagi saya gak tau di Nikita Mirzani enggak enggak tau jujur gak tau emang hmm tapi kamu nonton aku FTV-FTV aku gak? enggak juga enggak juga kan dilarang kemarin saya enggak sebelum kita kenal pernah nonton aku gak di TV gitu mungkin enggak pernah oke ternyata dia kayak model model banyak brand gitu kan iya nyanyi iya nyanyi jadi waktu kamu dikenalin sama temen kamu juga temen kamu gak cerita kayak itu tuh si ratu tuh yang ini 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 gitu enggak 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 jadi bener-bener kayak just casual people meet cerita sih sebenarnya tapi ceritanya jelek-jelek oh gitu enggak sejak itu gak ada sih cerita sesudah sesudah pas on the spot belum gitu on the spotnya belum pas hari dimana kita kenal belum ada omongan-omongan apa-apa tapi setelah kita menjalin hubungan kayak jalan barang segala macem lebih banyak yang kontra daripada pro oh dari pihaknya temen-temennya sama aku dia juga sama oke oke kembali lagi waktu ketemu di malam itu apakah kayak di film-film langsung cing-cing cing-cing gitu atau lumayan sih ya lumayan sih lumayan sebenarnya you can feel the chemistry gitu dia gak suka sama aku di awal aku oh kenapa ya kayaknya aku di awal-awal orang gak suka tapi ening-eningnya jadi suka gimana tuh gak mungkin kalau gak suka lah tapi kamu bilang katanya kamu gak suka sama aku waktu itu karena rambut aku pirang apa segala bukan gak suka sekarang lebih better version karena aku memiliki kamu oh ya jadi pertama kamu Kak Jeremy ngeliat ratu kan kalau cowok-cowok pasti kan tertarik ya dia kan cantik bodi seksi gitu kan kalau Kak waktu itu biasa aja gak juga dong tertarik tarik lah makanya lanjut kan oh kalau gak tertarik ya mungkin lanjut cuma mungkin waktu itu masih physical attraction aja gitu iya gak physical aja sih kayak gitu kan mesti teleponan sampe pagi gitu kan padahal saya harus bangun early in the morning pas itu oh jadi abis ketemu teleponan teleponan sampe pagi ngomongin apa hah perkenalan kasus background story dia iya oke banyaknya yang shocking gitu kan nah kamu sebagai orang yang pertama kali belum pernah tau ratu seperti apa backgroundnya seperti apa waktu mendengar ceritanya ratu kayak gitu apa sih respon pertamanya kaget sih ya mungkin cowok kayak oke gue gak deh gitu atau kayak oke kasihan banget nih cewek kasihan banget pak gue pengen melindungi dia mungkin gitu simpati lah simpati pasti lah simpati empati semua thank you itu sampe jam berapa ngobrolnya setengah setengah 6 serius padahal saya bangun jam 7 mestinya jadi jam mungkin jam berapa jam 12 jam 1 gitu jam 2 lah jam 2 sampe jam setengah 6 ngobrol iya teleponan oke itu berarti nyambung tuh ya omongan ya iya aku juga gak paham kenapa bisa se comfort itu untuk having yang conversation yang termasuk berat gitu kan tapi ya mungkin karena dia punya wawasan dan empati simpati yang luas besar jadi dia melihat itu bukan sebagai hal yang memalukan atau aneh jadi responnya tuh positif jadi aku pun ketika bercerita untuk memberitahukan aku mengalami hal-hal tersebut jadi gak kayak aduh gimana ya aduh gimana ya jadi gak gitu jadi lepas aja oke and in the way juga dia sangat tau betul kata tepat kata-kata yang tepat untuk merespon apa yang aku bilang oke jadi waktu kamu menceritakan kisah kamu dia bisa merespon dengan baik iya bisa empati juga merasakan apa yang kamu rasakan iya tanpa dibuat-buat iya oke seneng dong of course berbunga-bunga gak berbunga iya lah kalau berbunga saya juga berbunga-bunga pak makasih sayang maksudnya aku kalau misalnya dibilang berbunga-bunga sangat tapi aku lebih ke appreciate aja sih gitu gitu dia ganteng smart hustle tapi kok bisa gitu ah aku eh kan kebiasaan deh ah iya kok bisa dia kamu waktu itu dalam keadaan mungkin belum yang terbaiknya lah gitu ya feeling complete aja hmm dan dia di hari pertama kamu merasakan dia tidak menghakimi dari awal gitu oke sekarang kita mau kenal sama Jeremy Richel nyebutnya bener? betul did i pronounce it correctly? yes hmm profesinya dulu deh kira-kira apa pak? well i did couple of commercial juga oh model ya sebagai model iya beberapa sih bukan kayak serious occupation juga sih hmm and juga i start a application gitu oke buat aplikasi investor di start up ya? iya start up ya oke terus iya itu aja sih sebenernya oke my own thing ya the rest kayak you my family business lah adalah oke ada family business investor juga di perusahaan-perusaha startup iya itu kalau itu my own thing ya hmm sama sebagai model juga luar biasa ya lihat kan segimana humble nya dia depannya biasa dulu tengah ah gitu dia bener-bener tahu cara menempatkan dirinya gitu oke dan aku suka dia tuh humble banget berarti ini barang bagus banget nih kak ya belum tahu oh belum tahu nanti kayak kemarin lagi cuman memang apa ya kan habis gelat terbitlah terang tuh kan ya mungkin ini yang dikasih Tuhan buat aku gitu oke cuman gak mau terlalu kejenjang pernikahan dulu ya aku tahu kamu pas semuanya itu enggak terus kak aku dengar kamu dulu kecilnya di Belanda iya pernah sampe umur berapa? hmm sampe umur 14 tahun sampe umur 14 tahun sampe umur 14 tahun dari lahir? enggak dari umur 10 tahun sampe umur 14 sampe umur 14 tahun iya itu tinggal di Belanda iya speak bahasa Belanda sedikit-sedikit masih bisa dikit coba emm katakan kamu mencintai dia dalam bahasa Belanda itu bahasa si dong itu terlalu gampang terlalu gampang contohnya oh dia kan selalu bilang rambut kamu berantakan emm karena aku gak pernah nyatakan coba jangan gitu dong harus yang kompliment yang kompliment oke itu baik kan? baik kan? iya yang artinya aku cinta kamu hahaha yang masih cinta oop terima kasih oke Oke, jadi kamu dulu kecil di Belanda dan sekarang punya bisnis juga dan sebagai model juga ya. Nah sekarang aku punya pertanyaan, sebagai cowok yang belum pernah married kan? Belum pernah married, ganteng, kaya raya, terus tinggi, kelihatan juga dari cara ngomongnya sopan, baik. Kan banyak cewek-cewek di luar sana, kenapa dia? Penasaran yang bagus, kenapa dia? Dia pernah bilang nanti juga kan, sering, kaya, you say a lot of good things about me, gitu gak sih? Kayak boost my confidence dia, suka. So that's a good thing juga, jadi ya. Iya, satu hal yang aku perhatiin dari ratu dan aku seneng banget, dia bisa appreciate orang. Thank you. Apapun sekecil-kecilnya yang kita lakukan terhadap ratu, ratu bisa meng-appreciate kita dan dia membuat kita tahu bahwa dia meng-appreciate. Mungkin itu maksud kakak gitu ya? Iya, salah satunya. Jadi little-little things like that. Terus apalagi yang why her, when there are so many beautiful girls out there. Single, belum punya anak, gak ada beban, gak ada. Gak ada baggage ya, mungkin? Iya, gitu. Gimana ya? Masih punya orang tua lengkap. Physical attraction juga, pasti lah ya. Physical? Iya. Thank you. Kayaknya namanya cowok pasti lah physical juga ya. Iya, bener. Pasti doang. Bener lah, pasti. Beside itu ya, tadi kan kayak, dia suka boost my confidence. Oke. Mr. Gray ini malu-malu. Jadi Jarami tuh suka karena ratu bisa mengangkat kepercayaan diri ya, dengan kata-kata di pagi hari mungkin ya. Dia kayak psikolog saya jadi bisa ada masalah. Sebenernya kalau misalnya membuat dia comfortable dengan perkataan aku, bukan karena itunya juga sih. Aku melihat, kan gini, kalau kita melihat gelas retak, pasti kita ganti kan, atau gak kita benerin. Nah, aku tuh tipikal orang yang kalau gelasnya retak, aku cari tahu dulu kenapa. Supaya ketika nanti dibenerin atau diganti, tepat. Gitu. Oke. Ini mungkin yang kamu bilang dia sebagai psikolognya kamu gitu ya. Bisa lah, pintu. Bisa menganalize ya. Iya, cara ngomongnya jago. Kan belajar dari kamu. Tapi pernah ada keraguan gak? Maksudnya kayak, kan bisa yang lain. Maksudnya dengan kondisi status kamu semua segala macem gitu. Pernah ada keraguan gak? Aku mendingan yang belum punya anak misalnya. Atau mendingan yang istilahnya masa lalunya. Masa lalunya kan boleh dibilang warrior princess ya. Kalau aku suka bilang kemudian janda terhormat. Pernah ada keraguan, kira-kira dari... Eh, kamu jawab jujur. Pernah gak kamu ada keraguan untuk aku? Kaku. It's okay. Tell the truth. Kepikiran aja kali. Tapi ya ragu kayaknya such a strong word kalau ragu ya. Berarti sempat berpikir bahwa... Iya, kepikiran tapi bukan ragu gitu. Tapi tidak menghalangi itu untuk menjadi jalan terus intinya gitu kan. Ya kalau kepikiran pasti kepikiran kali ya. Wajar ya. Dan orang banding-banding. Tapi ya I learn more about her gitu kan. Kayak saya dilarang lihat cari dia di YouTube. Karena gini, kalau misalnya mau cari di YouTube. Cari yang prestasi aku kemarin syuting, nyanyi. Jangan sedih-sedihnya terus. Karena itu bakalan jadi barometer dia untuk menterit aku. Which is aku gak mau dikesianin. See the good things aja. Yang sedihnya jangan dijadiin. Maybe that's why you want me gitu ya. Jaman dulu gak? Gara-gara I don't know about you gitu ya. Iya. Gitu. Jadi kayak clean slate. Tapi nonton gak YouTube-nya? Ya setelah sama dia. Akhirnya nonton. Tapi dilarang sih. Tapi kamu nonton? Nonton part of it. Dikasih nonton udah gini aja ya. Iya. Karena basic kan begini. Itu kan terlalu sakit dan pahit. Dengan dia menerima aku saja itu sudah cukup. Jadi. Aku gak mau cerita yang kemarin. Dijadikan barometer. Untuk dia memperlakukan aku. Karena I'm fine. Aku oke-oke aja. Oke. Jadi jangan. Karena itu gak mau. Kak Jarmi itu. Karena kasihan lah istilahnya hubungannya. Iya gitu. Karena dia kan hatinya baik. Gitu. Jadi aku gak mau nambah-nambahin pikiran dia. Dia kan udah sebut kerja apa segala macem. Oke. Jadi aku gak mau. Apa. Lukanya aku kemarin. Harus dia ngerasain juga gak perlu. Oke. Orang tua. Tahu pacaran. Tahu. Terus belum kenalin sih. Saya mau kenalin. Tapi dia masih malu. Mau tau gak alasannya apa? Kenapa? Aku ngerasa gak alasannya. Belum ini aja. Ketemu ahli saya ditakut. Iya. Iya benar. Itu benar. Itu benar. Belum. Gini. Dia bujang. Dia single. Dia gak punya beban apa-apa. Dia punya keluarga yang bahagia. Kalau misalnya nanti kita. Apa ya. Duduk di meja makan. Kayaknya. Lumayan. Apa ya. Ah. Kamu takut. Minder mungkin gitu. Enggak sih. Takut diri. Yang paling. Apa ya. Anak tuh kan. Paling kita jaga. Iya. Karena tuh. Sudah memiliki anak gitu. Kamu bisa. Kira-kira. Saya selalu suka. Anak kecil sih. Dulu emang. Jadi kayak. Yaudah lah. Karena gini. Kalau jadi independen woman. Pinter. Banyak di Jakarta juga. Gitu kan. Tinggal mau kerja. Mau capek. Dapat penghasilan. Gitu. Banyak cowok independen. Itu yang bikin aku ngerasa. Kayak kalau gue duduk bareng. Nanti gue mau ngomong apa. Mending kalau aku minder. Kalau iri. Itu kan perasaan yang gak bagus. Gitu. Gak baik. Bagus. Sih. Kamu naturally bisa ngobrol. Bisa ngikutin arahnya. Jawaban lu bagus-bagus loh. Lumayan lah ya. Iya. Not bad lah. For the first time. Iya. Above average. For the first time. Oh sayang. Di siktar loh. Oh sayang abis dari sini. Bakal diundang TV banyak banget. Kalau mengenai anak. Kak Jeremy. Ini. Istirahnya. Emang udah biasa. Main teman anak. Saya emang suka pelar. Main kecil. Maka saya baru punya. Nis sama nephew. Saya mainin terus. Oke. Dan lu tidak merasa itu sebagai suatu. Halangan. Beban atau. Not really kok. Oke. Nah ini. Ini pertanyaan ini lebih filosofikal ya. Bisa ke seorang pria mencintai. Anak yang bukan anak. Darah dagingnya. Kandungnya. Pertanyaan ke. Kak Jeremy. Gimana? Berat ya ini pertanyaannya. Tapi ini bukan kasus ini ya. Ini secara filosofikal aja. Secara general gitu. Seorang pria. Bisakah dia mencintai anak. Yang bukan anak kandungnya ya. Bisa kayaknya. Bisa. It happens large juga. Kayaknya my family juga ada kayak gitu. Soalnya kok. Gitu? Iya. Oke. Terus. Kak. Omong-omong. Berberapa? Satu keluarga? Berempat. Berempat. Anak kedua. Anak kedua dari empat. Iya. Dua cowok dua cewek. Oke. Tinggal di Jakarta semua? Jakarta semua. Oke. Jadi from. Boleh dibilang keluarga yang cukup. Dibesarkan dengan keluarga yang cukup baik. Dan oke lah gitu ya. Maksudnya tanpa. Banyak. Istilahnya. Drama gitu. Drama gitu. Nggak juga kok. Oke. Nah dengan ratu yang. Boleh dibilang. Bukan atas kehendak dia. Tapi banyak dramanya. Itu. Kamu gimana? Ngeliatnya. Menariknya gitu. Ini oke enggak? Oke. Yang penting kamu ya. Thank you. Oh. That's a very good question. Good answer juga ya. Yang penting jangan drama aja ini kita kan. Di antara kalian berdua? Oke. Nanti jangan mulai drama nih. Oh enggak. Oh enggak. Tangan. Kamu udah melewati banyak pertanyaan yang berat-berat ini Kak. Dan lolos dengan baik lu. Kelihatan tulusnya ya. Masa sih aku kok enggak ngeliat ya? Oh gitu? Bercanda. Nah dia suka gitu tuh bercandanya kayak. Biar light gitu kan. Mungkin karena dia pernah mengalami hal yang buruk. Jadi mungkin kan enggak segampang sebelumnya untuk percaya gitu ya. Kenapa kamu percaya sekarang? Enggak juga sih di awal ngetes. Banyak ngetes dia. Banyak ngetesnya dulu. Ngetesnya gimana? Iya banyak lah kayak misalnya aku suka kasih pengamen. Aku mau liat respon dia dari gerak mata, gerak tubuh gitu. Apa dia mukanya oke atau enggak gitu. Misalnya kamu ngasih pengamen. Toto dia bilang. Apa ini sih ngasih-ngasih duit kayak gitu? Wah itu enggak. Bukan dikerja ke orang gitu. Langsung enggak lah. Oke. Kalau dia gimana? Ngeliatnya penuh kayak abis ngapain ngasih pengamen gitu. Memang pasanganku ini tidak terlalu ekspresif gitu. Ke kamunya? Dalam segala hal apapun itu. Even rumit kondisinya. Seru kondisinya ya begini-begini aja gitu. Enggak panikan. Enggak lebay juga. Oke. Aku yang lebay. Dia lebih tenang mungkin gitu. Iya tenang maksudnya tenang. Kalau kamu yang lebih ekspresif. Harus balance dari kedua-dua. Dan itu enggak jadi kendala dari kedua. Tiba-tiba kamu yang misalnya lagi heboh. Terus dianya biasa aja gitu. Gini. Biasanya kalau lagi ekspresif. Kok lu enggak kangen sama gue sih gitu misalnya. Iya gini Sonia masalahnya gini kan. Dia berat-berat nih ya. Aku kasih contoh sedikit deh. Aku tuh kan enggak mau dibiayai dalam konteks beberapa hal. Aku percaya pakai rules luar negeri. Jumat, Sabtu, Minggu itu tugasmu. Untuk bayar diner apa segala macem. Tapi kalau mau kasih gift ya terserah. Itu kan apresiasi pasangan ke pasangan. Nah aku maunya tuh Senin, Salam, Kamis. Aku bayar sendiri. Karena kan aku wanita yang bekerja. Salah sih semua wanita seperti itu ya. Mindsetnya gitu. Jadi enggak bukan yang kayak cewek dibiayain semua gitu. Itu juga enggak salah. Cuman buat aku pribadi. Aku lebih percaya bahwa. Cowok tuh punya. Gimana ya jelasin. Oke. Cowok punya kapasitasnya. Masing-masing. Untuk dibagikan ke masing-masing hal yang dia perlukan. Misalnya mungkin mau beliin mamanya kue. Papanya makanan. Adiknya baju kan bisa gitu. Dan aku orang yang baru datang. Enggak boleh dong minta halnya bayarin aku ya. Sekian, sekian, sekian. Itu bukan kayak gitu. Konsep pacaran. Jadi harus open-minded tentang equal. Segala sesuatunya tuh harus sejajar dan seimbang. Makanya mungkin kamu respect sama dia juga. Karena I think kayaknya beberapa. Kalau di Indonesia misalnya terjadi yang cewek terlalu mengandalkan cowok gitu. Mungkin akhirnya kehilangan self-respectnya gitu. Hmm, the landing gitu ya. Kalau dia sih kayaknya ya. Kalaupun aku minta ya enggak masalah juga. Enggak bakalan mikir negatif juga. Oke. Nah, karena dia berbaik hati seperti itu. Aku harus punya pemikiran. Jangan ah. Yang gitu. Oke. Kak, aku penasaran. Kecepetan enggak kamu membuka hatimu lagi ke cowok lain? Gini. Kalau kecepetan atau enggaknya. Kan yang sebelah sana menikahnya lebih cepat ya. Iya. Gitu. Aku kan nunggu masa idaku sampe selesai dalam agama Islam. Nah, aku sudah melakukan tugas-tugasku sebagai seorang yang pernah menikah. Hmm. Jadi, cepat atau tidaknya aku enggak tahu. Jujur. Hmm. Aku enggak bisa bilang kecepetan. Tapi kan tiba-tiba diisi hatinya gimana. Oke. Oke, pertanyaannya kan takutnya ini cuma rebound. Cowok rebound. Misalnya. Atau pelampiasan. Enggak sama sekali. Untuk mengisi kekosongan atau ini. Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Taunya dari? Karena aku sendiri udah janji sama diri aku sendiri. Gini, dia yang buat aku bisa berpikir jernih lagi. Jadi, aku yang dulu lagi jodoh atau enggak jodohnya nanti ke depan. Setidak-tidaknya, dia datang untuk menutup beberapa lubang yang ada di hati aku. Plus trauma yang ada di kepala aku. Oke. Jadi, mungkin ini sudah digariskan Tuhan lagi. Kadarullah. Dia datang. Jodoh atau tidaknya kan itu enggak tahu ya. Dulu aku sesumbar dia jodohnya tapi ternyata enggak. Dia datang mungkin untuk melengkapi satu sama lain ketujuan yang kita tuju. Nah, masalah tujuannya beda atau sama, ya itulah jodoh sampai kepernikahannya atau enggak. Oke. Tapi untuk sekarang, aku tidak rebound sama dia. Dia tidak rebound sama aku. Dia support aku. Aku support dia. Dia paham betul pekerjaan aku. Aku paham betul pekerjaan dia. Dia tahu betul kebutuhan aku. Aku tahu betul kebutuhan dia. Cek cok-cek cok dikit, pasti ada lah. Pasti ada. Kalau apa? Di kak Ratu pernah ada keraguan enggak? Nih jangan-jangan cowok cuma istilahnya memanfaatkan gue lagi dalam keadaan begini maksudnya. Keadaannya apa emangnya? Keadaan rapuh kan. Enggak rapuh deh, strong. Strong. Terlalu strong. Saya sampai lupa story-nya dia. Iya kadang dia suka bilang, aku kadang suka lupa deh kalau kamu pernah mengalami hal tersebut. Iya, aku bilang begitu banyak kali. Apa tadi pertanyaannya lupa? Kamu pernah ragu enggak? Ke dia? Iya. Ke Jeremy? Enggak. Enggak pernah? Enggak pernah ragu. Dari awal. Yang aku raguin adalah sampai ke jenjang itu kah? Gitu. Oke. Kalau untuk saat ini aku 100% sama dia. Enggak ada selingkuh-selingkuh. Tapi sampai ke jenjang itu kah? Itu enggak tahu. Tapi kalau dari kamu enggak merasa bahwa, kan kadang-kadang kalau orang baru habis ngelawati trauma ya, mungkin kan dia berasa kayak, aduh janganlah ntar gitu lagi, ntar gini lagi gitu. Dekat sama cowok juga takut misalnya gitu. That's why aku enggak mau dia melihat video-video aku yang kemarin. Karena aku enggak mau itu dijadiin barometer itu. Oke. Terus, kan banyak juga wanita yang lewatin apa yang kamu lewatin mungkin ya, bercerai atau segala macem gitu. Doanya apa sih kok bisa sampai langsung dapet jawaban yang lumayan ganteng. Gini, kalau misalnya aku ya, aku punya prinsip begini, ketika aku menjadi wanita yang istilahnya belum terikat dengan janji suci, aku tidak akan pernah mau mengotori itu gitu. Tapi ketika aku single, ya bebas berkenalan dengan siapapun dalam norma yang ada. Kalau misalnya aku menikah selingkuh, setelah bercerai, pasti akan ada yang namanya penyesalan, rebound, dan lain-lain. Tapi kan kemarin aku mengabdi semengabdi-ngabdinya, dan mungkin Tuhan atau Allah dengar bahwa aku butuh. Pendamping. Normal, enggak juga. Kalau pendamping kan berarti aku lean on ke dia, aku bergantung sama dia. Iya, enggak. Aku butuh normal dulu. Oke. Karena kalau akunya enggak normal, itu bakal ruin my relationship lah. Oke, jadi kamu, kalau aku enggak salah nanggap ya, kamu udah mengerahkan segala-galanya untuk mempertahankan hubungan kamu yang sebelumnya. Betul. Dan waktu itu akhirnya diputuskan untuk udah enggak lagi. Iya. Kamu membuat diri kamu menjadi benar dulu, baru kamu mulai mau membuka open up a new relationship gitu. Kamu enggak mau dalam keadaan hati terluka atau gimana, cuma sekedar untuk mendapatkan cowok yang buat nemenin gitu istilahnya, sampai akhirnya malah nanti enggak bagus gitu. Betul. Sudah kesennya, kalau enggak nanti saya kayak fixin her gitu kan. Tapi dalam ini enggak? Enggak. You're not trying to fix her? Enggak, really. Kan maka sering saya bilang kan lupa. Malah kalau enggak diingetin kayak gini, malah mungkin enggak tahu bahwa pernah ada problem ini itu gitu. Soalnya gimana ya, obrolan kita tuh lebih ke, gimana ya, aku jelasinnya gini, ini udah takdirnya dari yang di atas sih, soalnya kalau di breakdown juga, temen dia enggak suka sama saya, temen saya enggak suka sama dia. Gitu. Halusannya? Adalah, itu aku mau bisa cerita. Mungkin status atau apa, atau apa, atau apa. Cuma kita masih sampai detik ini, masih berhubungan, baik aku ke temanku, dia ke temannya. Cuma kan dari awal aja udah lama kan, tapi kita lewatin, kita lewatin gitu. Oke. Total dari pertemu kemarin tuh berapa lama nih dah? Dari pertama kali? Tiga bulan. Tiga bulan. Tiga bulan kurang dikit. Intensnya berapa lama? Intens kali. Dari pertama kali ketemu itu? Iya, terlalu intens. Iya, aku, aku seneng ya, kalau misalnya dia selalu, dia kan sibuk gitu kan, selalu menyempatkan waktunya buat aku gitu. Kemarin aku sempat sakit, sempat sakit, dia datang ke rumah, bawain bubur, gojakin bubur, maksudnya perhatian-perhatian, yang kayak gitu aku enggak pernah dapet gitu loh. Oke. Sesibuk-sibuk apapun, selarut-larut apapun, pasti dia bakalan effort untuk itu. Oke, Kak Jeremy, apakah Anda seorang playboy? Iya. Cuma mukanya doang. Berapa banyak pacar sebelumnya? Yang pernah serius relationship deh? Dikit kok ya? Dikit? Dikit kayaknya. 15. Jujur, enggak boleh bohong. Ini tayang banyak loh, nanti langsung keteng-keteng. Nanti nanti cewek-cewek yang, bro, abutnya sama aku, baru dua bulan sama dia, aku diputusin gitu-gitu. Yang serius kayak baru dua kayaknya. Yang serius baru dua? Yang serius baru dua. Kalau yang fling-fling gitu? Enggak ada, saya enggak pernah fling-fling. Enggak pernah fling? Enggak. Pises, saya pises itu sangat loyal sih ya. Oh gitu? Iya. Jadi dua itu berapa lama, berapa lama? Tiga tahun ke atas. Tiga tahun, tiga tahun ke atas? Wow, hopefully yang ini juga seumur hidup malah ya. Sabar. Sabar. Aku kalau ngomongin menikah, aku bilang sabar. Sabar. Pengalaman dari pacar-pacar sebelumnya, dengan ratu, mungkin ya pacar-pacar sebelumnya kan mungkin enggak pernah mengalamin apa yang ratu alamin. Ada perbedaan enggak sih? Oh iya, benar juga ya. Iya, iya. Tanyain, tanyain. Maksudnya dengan background yang ratu milikin? Tanyain kok, penasaran. Dan, dibandingin sama yang lain-lain gitu. Lebih pressure aja, soalnya artis ya. Oh. Kayak every movementnya yang takut dijudge gitu. Kak Jeremy takut kalau misalnya, bukan, ada pressure dimana karena statusnya ratu sebagai celebrity gitu ya. Mungkin nanti takutnya kalau misalnya melakukan sesuatu tuh pressure-nya lebih tinggi gitu ya. Itu aja yang rada dikhawatirkan. Maksudnya dari awal sih bilang jangan, jangan expose gitu kan dari awal. Maksudnya gimana? Maksudnya keep it, kan baru kenal maksudnya jalan tadinya kan, jangan langsung kayak di... Maksudnya, oh iya kamu ya yang ngomong ya. Iya. Jangan di-publish dulu gitu. Oke. Maksudnya kamu ngapain dulu? Kan kalau dulu, kalau aku ya misalnya... Maksudnya sekarang, pag-publish bukan? Maksudnya, kalau ini kan secara official. Aku yakin secara hati udah lebih jauh lebih mantap gitu kan mungkin. Jadi mungkin lebih, lebih apa ya, lebih berani lah untuk ini. Tapi kan gini biasanya ya, orang pacaran sama artis kan bangga banget kan tuh. Kayak kemarin aku, temen aku baru nikah sama artis gitu kan. Siapa cewek lu, apa bini lu siapa? Iya nih, ini pemain sinetron atau apalah gitu-gitu kan bangga tuh kan. Instagramnya udah centang biru, followernya banyak gitu. Malah gak pengen di-expose kayak gitu? Enggak juga sih. Masih balet sama mantan jangan menang. Bukan gitu sih. Dulu saya juga pernah ya deket sama artis sama saya juga selalu gitu ngomongnya. Siapa nih? Kamu tau gak? Apa? Siapa artisnya? Gak tau. Gak tau, jadi ini pertama kalinya nih artisnya siapa kak? Gak ada lah, jangan ya. Jangan sebut. Apakah inisial N? Jangan sebut merk. Siapa N? Coba inisialnya aja deh, inisial-inisial biar seru. Oh, udah lupa saya amnesia. Jadi sebelumnya pernah deket juga dengan... Emang, maksudnya saya emang by choice. Dari dulu sukanya gitu. Oke. Ya pertanyaannya adalah, apa yang membuat kamu ragu untuk go public? Gak usah sama mantan deh, sama aku aja. Kenapa? Apa yang bikin kamu ragu? Kok sama mantan? Oh, emang karakternya yang saya malu gitu lah. Gak pengen di-expose lah gitu ya? Agak malu awalnya sebenarnya. Biasanya orang kaya kak, kayak gitu. Yang duit udah banyak banget gitu kan ya. Ngomongin mati-mati terus ya. Penting itu kakak. Amin, 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 amin. Terus, usia berapa kak sekarang? 30. 30 tahun. Berarti udah siap usia-usia siap-siap menikah lah kurang lebih. Punya plan gak di luar ratu ya? Punya plan dalam diri sendiri, saya mau menikah di usia berapa? Dulu udah harusnya nikah sama mantan ya tau. Oh, udah mau menikah sama mantan? Iya. Seperti bilang. It's okay kali, gak apa-apa. Kan itu memang part of the history ya? Gak ada yang pernah ngomong marriage deh dulu. Emang gak ada pikiran? Cuman planning doang? Iya, gitu lah. Planning udah usia umur 28, memenikah. 28 tadi ya, mesti ya. Tapi sekarang udah expire ya. Kalau udah ada anak-anak tuh kan, satu. Oh, udah dapet langsung ya? Oh, salsit kan. Memang kan udah kan? Iya, soalnya rumah sakitnya mahal ya. Si Juana itu sebenernya gitu. Tapi berarti memang udah ada bayangan mau settle down? Atau masih mau berhura-hura? Enggak lah. Udah pengen settle down? Settle down. Terus, kalau Jeremy ditanya nih ya, Jeremy, 10 year old Jeremy ditanya, 12 year old Jeremy deh ditanya, istri yang kamu pengen kayak gimana gitu. 12 year old Jeremy tuh akan bilang kayak gimana. Mimpi kamu waktu kecil tuh punya istri kayak gimana? Yang tinggi. Jujur jawabnya. Jujur, jangan cari aman. Kamu udah 12 tahun belum ada yang mikirin istri gak sih? Udah 15 deh kalau gitu. Bener juga. Tapi kok bener juga. Soalnya biasanya yang paling pure adalah mimpi-mimpi saat kita masih kecil. Iya sih, benar sih. Benar-benar. Ngelimpiin cewek sih. Itu dulu ngeliat sih 12 tahun, 15 tahun gitu ya. Iya. Your schoolboy dream itu kan biasanya. Masa di Belanda waktu itu. Kira-kira pengen. Visionnya beda kali gambarannya. Oh iya, mungkin bule ya jadi. Nah, dapetnya bule juga kan. Oke. Tapi apa kegembarannya? Penasaran nih. Gak ada juga sih. Maksudnya gak ada patokan. Gak ada patokan. Oh gak ada patokan. Gak ada patokan. Gak ada juga sih. Tapi mungkin ratu yang kamu anggap paling ideal sekarang lah. Untuk sekarang. Untuk sekarang. Untuk sekarang. Daripada aku jatoh ya kan untuk sekarang aja. Oke sekarang kepo-kepoan. Sering berantem gak nih 3 bulan? Sering. Oh udah sering sekali ya. Tiap hari? Enggak, gak tiap hari. Tiap ketemu. Beneran. Enggak setiap hari sih. Tiap ketemu aja. Saya terlalu protektif sih. Soalnya misalnya di public. Protektif terhadap ratu? Jadi misalnya dia mau melakukan sesuatu jangan. Melakukan ini jangan gitu. Iya gitu. Well, he taught me untuk. Apa namanya? Lebih behave dengan status. Karena punya pekerjaan di dunia entertain. Punya anak juga. Jadi jangan terlalu boys. Apa segala macam gitu. Terkecuali memang tuntutan pekerjaan. Gitu. Tujuannya begitu. Cuman kan gimana ya. Aku kan suka sneakers. Apa segala macam. Cuman. Itu gak terlaku. Iya. Maksudnya dia selalu jelasin. Bukan masalah itunya. Tapi the way I behave. And respond. Beberapa hal gitu. Oke. Dia pengen kamu lebih. Apa ya. Organize. Organize. Itu. Kebersihan sih emang. Dan itu yang selalu aku coba untuk improve day by day sih. Karena kan gak bisa langsung dalam jendikan jari aku berubah. Karena pada dasarnya setiap orang yang memutuskan untuk berhubungan. Either itu cuman pacaran, tunangan, menikah. Pasti punya prinsip-prinsip yang beda. Nah ketika kita sudah komit untuk bersama menjadi partner hidup. Hal-hal tersebut tuh mesti ketemu di tengah-tengah. Dengan cara tawar-menawar. Karena kalau misalnya ngikutin satu doang. Yang sini ngerasa gak enak. Oke. Kalau saya ngikutin yang satu doang. Di situ ngerasa gak enak. Jadi. Compromise aja dulu. Compromise. Take and give. Kak. Istilahnya kamu pernah terpuruk seterpuruk-terpuruknya seorang wanita ya. Kamu bisa memaafkan. Dan bisa legowo. Bisa menerima kejadian yang menerimpa kamu. Dan tidak mempengaruhi. Atau dendam. Atau apapun. Bahkan memberikan maaf secara tulus. Akhirnya kamu ketemu Jeremy yang mau menerima kamu apa adanya. Yang mau menerima kamu. Dengan segala kerumitan di masa lalu kamu. Coba apa yang mau kamu sampaikan ke Jeremy kira-kira. Apa ya. Ke dia. Bukan ke aku. Ars beres ini malu kecanggung. Apa ya. Lihat matanya dia waktu ngomong. Gak bisa. Aku malu. Coba. Ini adalah kesempatan untuk kamu. Udah sering. Udah sering. Tapi aku mau ngomong. Tapi janganlah aku malu. Lihat. Iya oke. Aku ngomong ya. Tapi pertanyaannya apa? Apa yang mau kamu sampaikan. Untuk Jeremy yang mau menerima kamu. Membantu kamu. Dan menerima kamu apa adanya. Semuanya dia boleh. Boleh. Oke. Sayang. Aku berterima kasih. Sama Tuhan yang pertama. Karena udah ngirim kamu ke hidup aku. Kamu. Untuk saat ini. Kita kan gak penutup ke depan ya. Adalah orang yang. Baik. Dan bisa bikin aku. Lupa bahwa aku pernah. Gitu. And thank you for. Kasih sayang dan tatapan. Mata kamu untuk anak aku. Itu kelihatan sincere sih. By the way. Kalau misalnya aku gak pake hand sanitizer. Tolong jangan dimarahin ya. Saya sering berat. Saya sering berat. Beliau-beliau yang sering try. Soalnya. Soalnya covid juga. Oh. Tampelannya saya. Oke. Nah. Aku harapin sih. Moga-moga. Ini ya. Kita semua saling dukung. Terutama. Aku seneng sama ratu. She has a very inspiring story. Kisahnya dia ini kalau didengar. Apalagi dengan happy ending. Misalnya nih. Kalian happy ending gitu ya. Itu akan memberi banyak banget harapan. Buat. Orang-orang yang ada di posisi yang sama. Yang mungkin. Merasa terjebak. Dan gak punya. Gak ngeliat ada jalan keluar sama sekali gitu ya. Mungkin kalau dia ngeliat video ini. Dia ngeliat. Betapa bahagianya ratu sekarang. Bahkan ketemu cowoknya bisa kayak kamu. Ganteng gitu. Kejaki banget ya. Itu mungkin bisa memberikan secerca harapan. Buat mereka melalui segala macam permasalahan-permasalahan mereka. Gitu. Aku juga berharap banget. Kenapa sih kadang-kadang dapur bincang tuh. Bukannya kepo-kepo. Ya kepo sih ya pasti. Tapi. Kita punya. Punya. Apa ya punya. Aku tuh. Pengen banget bahwa. Ada dua fundamental yang paling bagus. Yaitu. Tuhan. Dan keluarga. once ini kuat. Kehidupan pasti akan jadi lebih baik. Baik dalam pekerjaan. Apa segala macam. Masyarakat lebih baik. Bahkan nanti mungkin. Seluruh bangsa kita menjadi lebih baik. Kalau kita back to the basic. Memiliki strong. Yang hubungan kuat dengan Tuhan. Dan memiliki keluarga yang bagus. Makanya aku selalu berharap. Biar kisahnya ratu. Di masa lalu menjadi sebuah pelajaran aja. Dan akhirnya membangun. Keluarga yang luar biasa. Nanti ya. Itu kalau dibukin jadi film aja. Keren banget ya kak ya. Tapi sebenarnya banyak loh. Masyarakat kita yang hidupnya. Rumah tangganya lebih parah daripada aku. Hanya saja. Mungkin aku yang dipilih. Untuk. Dapat spotlight itu. Dapat spotlight itu. Gimana ya. Kalau misalnya. Aku boleh ngomong nih ya. Mungkin ada beberapa istri-istri. Yang merasa bahwa. Kalau lepas dari suami. Tidak akan bisa ini dan itu. Sebenarnya yang salah tuh. Kira-kira siapa? Coba aku punya. Ya mungkin wanitanya kurang. Ketika wanita memiliki pola pikir. Mindset. Bahwa dia tidak bisa hidup. Tentang suaminya. Atau hilang. Sebagian dari dirinya. Itu mindset itu yang salah siapa? Dari cewek ini. Dimulai dari wanitanya mungkin ya. Salah. Bukan? Orang tua. Oh orang tua. Kita hidup lahir. Yang ajarin orang tua. Mindset kita terbentuk. Dari rumah dulu. Sekolah. Baru lingkungan. Nanti ketika aku punya anak. Aku akan bilang sama anak aku. Be independent. Jadi ketika ada beberapa hal. Yang tidak bisa ditoleransi. Dia bisa survive. Oke. Pendapat kajar lebih. Itu bagus banget. Nah itu dia makanya. Saya suka sama dia gitu ya. Sangat filosofik. Sangat dalam omongannya gitu ya. Ya. Kan maksud aku memang gitu kan. Kita gak biasakan. Melihat orang. Dipukul. Karena mungkin kita di rumah terbiasa dipukul. Ya banyak lah yang kayak gitu. Ya moga-moga. Kesa kalian. Sebenarnya kemalangan. Kesusahan. Penderitaan. Atau kejadian yang tidak menyenangkan. Itu terjadi. Pasti ada alasannya. Dan itu bisa menjadi. Berkat buat banyak orang justru. Contohnya. Kisahnya Kak Ratu nih. Kalau kalian bener-bener happy ending. Banyak orang yang akhirnya. Terinspirasi. Akhirnya bisa jadi. Wanita yang lebih baik. Contohnya. Terus. Bisa jadi independen. Bisa jadi mereka lebih. Berani bersepuara juga. Pada saat mengalami kesulitan. Dengan suaminya. Makanya. Kisah ini buat aku. Cukup menarik. Dan aku sangat berharap. Supaya bisa. Happy ending. Nggak usah happy ending juga. Dia bisa melewati hal itu semua. It's a good thing juga. Bisa inspired other people. Ini tuh kemuaskan para netizen di sana. Yang waktu itu coba melihat tangan kamu doang. berdua bisa tolong maskernya sedikit dicomot. Di foto berdua bareng. Ayo. Berpose bareng. Tidak bertiga. Oh jangan. Nanti aku pria ketiga dong. Oh iya bener juga ya. Nah tuh. Ini dia. Ratu Rizki Nabila bersama Jeremy Rachel. Tidak bertiga. Trijrah. Awesome. .